assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari teman-teman semua kembali lagi di channel aris sembako sharing-sharing mengenai usaha warung sembako ide usaha warung sembako rumahan ide usaha warung sembako model pas-pasan dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah info info mengenai harga terigu LM atau lencana merah dan juga segitiga biru dikarenakan hari ini hari Sabtu ini banyak yang tutup teman-teman untuk pelanggan saya atau agen yang biasa saya belanja ya jadi ini saya mendapatkan harga agak lumayan tinggi jadi dikarenakan tidak ada terigu payung jadi ini saya menggunakan terigu lencana merah untuk harganya ya lumayan lah untuk harganya selisihnya dan ini struknya kelihatan tidak ini ya ini ya teman-teman ya untuk yang paling atas ini segitiga Rp213.000 dan untuk LMnya Rp193.000 coba langsung saja saya bagi apa bisa saya saya jual dengan harga biasa untuk segitiga ini saya menjualnya harga 9.5 untuk per satu kilo dan untuk LMnya atau terigu payung sebenarnya teman-temannya sebelum menggunakan LM ini jadi payung saya menjualnya 8500 untuk yang segitiga dulu 213.000 saya bagi 25 kalau terigu saya membaginya 25 kilo teman-teman karena sudah sering saya tes itu untuk timbangannya pas untuk segitiga modalnya 8600 per karung 213 ya teman-teman ya kalau kita kurangin 9.5 980 kita kali 25 kilo 24.5 untuk satu karung dan kalau lencana merah teman-teman satu bal kita bagi harga per 25 kilo ya satu balnya 193 dan biasanya payung saya mendapatkan harga 180-an 184 kita bagi 25 7800 kita kurangin 8.5 780 per 1 kilo kita kalikan 25 9.5 masih cukup lah untuk PE nya 10.000 ya dikarenakan besok kita sudah menjalankan ibadah puasa bulan suci ramadhan dan mungkin malam ini kita sudah menjalankan ibadah tarawih ya teman-teman ya jadi agen banyak yang tutup biasanya seperti itu teman-teman jadi sehari sebelum puasa agen-agen pada nutup oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk info tentang tokus sembako kali ini info tentang terigu segitiga dan juga tentang rencana merah sedikit demi sedikit kita lengkapin barang dagangan kita dan terus semangat dengan model sedikit dengan model pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita cukup sekian disambung di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnu wun selamat menikmati